Intro Shalom Pemirsa Yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam pelajaran sekolah sawat Pelajaran yang kedua Dengan judul keluarga Sebelum kita mulai Pelajaran ini Mari kita lihat Ayat hafalannya tertulis di dalam Kamsal yang pertama Ayat yang ke delapan Firman Tuhan berbunyi demikian Hai anakku Dengarkanlah didikan ayamu Dan janganlah menyianyiakan Ajaran ibumu Sebagai manusia Kita selalu idealnya Belajar Pada kenyataannya Kehidupan itu sendiri adalah Sebuah sekolah Sejak zaman perubah kala Orang-orang yang setia Di kalangan orang Israel Selamanya memberikan Perhatian yang besar Kepada pendidikan Orang-orang muda Tuhan telah menyuruh Supaya semenjak masa bayi Anak-anak diberi pelajaran Tentang kebajikannya Dan kebesarannya Teristimewa Teristimewa Sebagaimana yang Dinyatakan dalam hukumnya Dan yang ditunjukkan Dalam sejarah Israel Nyanyian Doa Dan pelajaran Dari Alkitab Harus Disesuaikan Dengan pikiran Yang sedang Berkembang Bapak ibu Dan saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Itu adalah pengalaman Kepada bangsa Israel Bagaimana dengan Zaman sekarang ini Apakah itu masih harus dilakukan Sebagaimana yang diberikan Tuhan perintah Kepada bangsa Israel Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ibu dan Bapak harus mengajarkan Kepada anak-anak mereka Bahwa hukum Allah adalah Kenyataan tabiannya Dan bahwa sementara mereka Menerima asas-asas Hukum itu Kedalam hati Peta Allah pun Terteralah pada Pikiran dan jiwa Sebagian besar Dari Pengajaran itu Dilakukan secara lisan Tetapi Anak muda Belajar juga Membaca tulisan-tulisan Ibrani Dan gulungan-gulungan Surat Alkitab Perjanjian lama Terbuka Bagi mereka Ini adalah Satu gambaran Kepada kita Di zaman ini Bagaimana Orang tua Mempunyai peran Yang sangat penting Untuk Anak-anak Supaya dididik Mengenal Siapa Allah Pencinta Bagaimana dengan Keluarga yang pertama Kita tidak pernah Diberikan banyak informasi Secara rinci Sesungguhnya Dalam lembaran-lembaran awal Dikatakan Alkitab yang berhubungan Secara langsung Khusus Mengenai pendidikan Keluarga Yang terjadi Di masa awal Sejarah umat manusia Meskipun Kita dapat Memastikan Bahwa hal itu Adalah dalam Struktur keluarga itu Sendiri Bahwa pendidikan Terjadi Kemudian Dimana Dikatakan bahwa Sistem pendidikan Yang didirikan Di Eden Berpusat Pada keluarga Adam Adalah Anak Allah Dan dari bapak Mereka lah Anak-anak yang maha tinggi Itu menerima Pengajaran Sekolah mereka Dalam arti Yang sesungguhnya Adalah Sebuah Sekolah Keluarga Sementara kita Yang sekarang ini Telah memiliki Sebuah keluarga Maka Keluarga itu Juga Adalah Sebuah Sekolah Dalam kejadian 4 ayat 1-4 Kita memiliki Dua orang Yang membawa Persembahan Kepada Tuhan Yakni Kain Dan Habel Ini adalah Kisah yang Sangat menarik Untuk kita Coba Pelajari Dan Renungkan Kita tentunya Dapat berasumsi Bahwa mereka Belajar Tentang arti Dan pentingnya Persembahan Sebagai bagian Dari pendidikan Keluarga Yang berhubungan Dengan Rencana Keselamatan Tentu saja Seperti yang Dinyatakan Dalam kisah itu Sebuah pendidikan Yang baik Tidak selamanya Menghasilkan Hasil yang baik Seperti yang Diharapkan Seseorang Coba kita Bayangkan Saudara-saudaraku Tentang Kain Dan Habel ini Menggambarkan Kepada kita Juga tentang Bagaimana Penurutan Untuk Mempersembahkan Sesuatu Yang terbaik Untuk Tuhan Bagaimana Dengan masa Kanak-kanak Yesus Alkitab Memberikan Kepada kita Sangat sedikit Hal-hal Yang rinci Tentang masa Kecil Yesus Banyak dari Masa kecil Yang merupakan Sebuah misteri Namun Demikian Kita telah Diberikan Beberapa Petunjuk Melalui Karakter Yang ditunjukkan Oleh orang Tuhannya Di dunia ini Siapa mereka Maria Dan Yusuf Dan apa Yang kita Pelajari Tentang mereka Dapat Menolong Kita Untuk Menjelaskan Sesuatu Dari Masa kecilnya Dan pendidikan Awalnya Yesus Tidak memperoleh Pendidikan Di sekolah Rumah Sembayang Dimana Ibunya Ialah gurunya Manusia yang pertama Dari bibir ibunya Dan surat gulungan Nabi-Nabi Ia mempelajari Hal-hal Semawi Hal-hal Sorgawi Justru sabda Yang dipirmankannya Sendiri dulu Kepada Musa Untuk bangsa Israel Kini diajarkan Kepadanya Di pangkuan ibunya Ketika Ia meningkat Dari masa Kanak-kanak Ke masa muda Ia tidak berusaha Belajar di sekolah Rabi-Rabi Ia tidak Memerlukan pendidikan Yang diperoleh Dari sumber Semacam itu Sebab gurunya Ialah Allah Sendiri Dan jika kita Melihat Bagaimana Di dalam pelajaran Ini tentang Komunikasinya Dalam suatu hal Yang nyata Dikatakan Pendidikan Di semua tingkatan Adalah sebuah Komunikasi Guru adalah Seseorang yang Memiliki pengetahuan Hikmat Informasi Dan berbagai fakta Apapun Untuk disampaikan Kepada murid-muridnya Seseorang Yang dipenuhi Dengan banyak pengetahuan Harus mampu Untuk mengomunikasikannya Kepada orang lain Kalau tidak demikian Apa gunanya Semua yang diketahuinya Setidaknya Dalam hal Mengajar Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Hubungan dibangun Dan dikembangkan Melalui komunikasi Ketika orang Kristen Tidak berkomunikasi Dengan Tuhan Seperti melalui Membaca Alkitab Dan berdoa Hubungan mereka Dengan Tuhan Terhenti Setiap keluarga Memerlukan Tuntunan ilahi Jika mereka Ingin bertumbuh Dalam kasih Karunia Dan pengetahuan Akal Kristus Itu sebabnya Dikatakan Kita sebagai orang tua Memiliki peran Yang sangat penting Di dalam episode 6 Tempat dikatakan Dan kamu Bapak-bapak Janganlah bangkitkan Amarah Di dalam hati Anak-anakmu Tetapi didiklah mereka Dalam ajaran Dan nasihat Tuhan Dengan ajaran Dan nasihat Tuhan Maka yakin Percayalah Anak itu Akan menjadi Anak Yang menurut Kepada orang tua Takut akan Tuhan Selalu ada Di dalam hatinya Lalu di dalam Amsal 31 S10 Demikian juga Satu ayat Yang sangat Menguatkan Bagi kita Sebagai orang tua Khususnya Sebagai seorang Istri Atau seorang Ibu Dikatakan Istri yang cakep Siapakah Akan mendapatkannya Ia lebih berharga Dari permata Para orang tua Memiliki Tanggung jawab Yang mengagumkan Ayah Sebagai kepala Keluarga Dan keluarga Adalah ruang Anak-anak Dari gereja Sekolah Dan masyarakat Dikatakan Jika Ayah lemah Tidak bertanggung jawab Dan tidak memiliki Kecakapan Selanjutnya Rumah tangga Gereja Sekolah Dan masyarakat Akan mengalami Penderitaan Sebagai konsekuensinya Dan para ayah Harus mencari upaya Untuk memperlihatkan Buaroh Yaitu Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan diri Dimana ini terdapat Di dalam Galatia 5 Ayat yang ke-22 Dan 23 Dan Dikatakan Para orang tua Kristen Memiliki satu Kewajiban Moral Untuk menyediakan Satu model Alkitabia Tentang Kristus Dan jemaat Melalui perilaku mereka Hubungan pernikahan Adalah satu Gambaran ilustrasi Hubungan Kristus Kepada jemaatnya Dan Inilah Yang menjadi Satu hal Yang perlu Kita sebagai orang tua Untuk Mengingat Bahwa Keluarga Kita juga Adalah Sebuah Pendidikan Sebelum anak-anak Israel Masuk ke tanah perjanjian Dikatakan Musa berbicara Kepada mereka Kembali Menghitung Dan menceritakan Kembali hal-hal Ajaib Bahwa Tuhan Telah menuntun Mereka Dan dia Mengingatkan Berulang-ulang Untuk tidak Melupakan Apa yang telah Dilakukan Allah terhadap Mereka Dalam banyak hal Buku ulangan Merupakan Wasiat Dan Keinginan Musa Yang terakhir Dan Meskipun Tulisan ini Dituliskan Ribuan tahun Yang silam Saudaraku Dalam sebuah Budaya Dan situasi Kehidupan Yang sangat Berbeda Dari waktu Kita hidup Saat ini Prinsip-prinsip Yang ada Di buku ini Tetap berlaku Bagi kita Saat ini Guru pertama Sang anak Adalah Ibu Selama masa Yang sangat rentan Atau muda Terpengaruh Dan perkembangan Yang paling cepat Pendidikannya Terutama Terletak Di tangan Seorang Ibu Dan Ibu Merupakan Sosok Yang Sangat penting Untuk Anak itu Mau Dijadikan Apa Ini adalah Waktu yang penting Saat para orang tua Membimbing Anak-anak mereka Berhubung dengan Kasih Dan janji-janji Allah Menetapkan Satu waktu Secara teratur Untuk mengajarkan Tentang hikmat Dan janji-janji Allah Secara pribadi Kepada Anak-anakmu Akan berdampak Positif Pada keluarga Untuk Generasi-generasi Selanjutnya Bapak Ibu Dan saudara-saudara Sekalian Melalui Pelajaran ini Kita diamarkan Sebagai orang tua Harus Rela Mengambil Waktu yang Banyak Untuk Membawa Anak-anak kita Mengenal Akan Tuhan Allah Yang kita Sembah Terakhir Sebagai Pendalamannya Dikatakan Dikatakan Ke atas Para Ayah Sama Seperti Ke atas Para Ibu Diletakkan Tanggungjawab Mendidik Anak Pada Umur Permulaan Sama Seperti Pada Umur Selanjutnya Dan Bagi Kedua Orang tua Tuntutan Persiapan Yang Berhati-hati Dan Teliti Merupakan Satu Hal Yang Sangat Mendesak Sebelum Mereka Menjadi Ayah Dan Ibu Laki-laki Dan Perempuan Harus Mengetahui Hukum Perkembangan Jasmani Mereka Juga Harus Mengerti Hukum Perkembangan Pikiran Dan Pendidikan Akhlak Semoga Tuhan Yang Menolong Kita Semuanya Sebagai Orang tua Untuk Selalu Setia Membawa Anak-anak Kita Mengenal Akan Alasan Pencipta Mulai Dari Anak-anak Sampai Dia Dewasa Tetap Kita Bawakan Di Dalam Doa Kita Supaya Rok Kudus Yang Menuntun Mereka Sehingga Menjadi Anak-anak Yang Setia Kepada Tuhan Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Allah Bapak Kami Yang Disorga Terima Kasih Engkau Berkati Kami Engkau Lindungi Kami Seluruh Pemirsa Dimanapun Mereka Berada Apabila Tuhan Mereka Memiliki Pergumulan Hidup Engkau Senantiasa Hadir Untuk Bersama Menyelesaikan Masalah-masalah Hidup Apabila Ada yang Sakit Tuhan Engkau Sembukan Yang Lemah Iman Engkau Kuatkan Jauhkan Kami Supaya Tidak Terpapur Akan COVID-19 Dan Ampunilah Dosa-dosa Kami Dalam Nama Iskand Berdoa Amin Dosa-dosa 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 Dosa-dosa